Rema hari ini, Mika 7 ayat 7 Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan Akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku Allah ku akan mendengarkan aku Koalisi adalah persekutuan, gabungan atau aliansi beberapa pihak Dalam kerjasama koalisi ini, masing-masing memiliki kepentingan sendiri-sendiri Teori koalisi yang cukup sering kita dengar adalah koalisi partai Yang telah lama berkembang di negara-negara Eropa Khususnya negara-negara dengan sistem parlementer pada umumnya Dalam sistem pemerintahan presidensil yang multi-partai Koalisi adalah suatu keniscayaan untuk membentuk pemerintahan yang kuat Harapannya, dengan adanya koalisi dengan pihak-pihak yang lebih kuat Maka akan menghasilkan kemenangan yang besar Demikian pula dalam pertandingan kehidupan kita Kita pun juga perlu berkoalisi atau bersekutu dengan pihak yang jauh lebih kuat Satu-satunya pribadi yang kuat dan selalu dapat kita andalkan hanyalah Tuhan Yesus Oleh karena itu, kita harus menjalin aliansi dan bersekutu dengan Tuhan Agar dapat memenangkan setiap pertandingan dan tantangan dalam kehidupan ini Sebab tidak sedikit orang yang mengaku anak Tuhan Tetapi malah bersahabat dengan dunia Yang berarti menjadi seteru atau musuh dengan Tuhan Dosa membuat kita jauh dari Tuhan Dan menghalangi pertolongan yang datang dari atas dalam kehidupan kita Salah satu cara menjadi sekutu Tuhan Adalah melalui persekutuan yang intim dengan roh kudus Hari demi hari, kita harus konsisten Membangun persahabatan dengan Tuhan Dengan selalu terhubung dan berkomunikasi dengan roh kudus Melalui saat teduh, pondok daud, doa, penyembahan Dalam segala aspek hidup kita Selalu melibatkan dan berkomunikasi dengan roh kudus Akan membangun manusia roh kita Sehingga apapun yang kita hadapi Akan selalu ada pertolongan dari atas Sudahkah Anda menjadi sekutu Tuhan selama ini? Menurut Anda Mengapa persekutuan intim dengan roh kudus Dapat menjadikan kita sekutu Tuhan? Apa langkah-langkah yang akan Anda ambil Untuk dapat menjadi sekutu Tuhan? Tuhan Yesus Kami rindu untuk dapat terus membangun keintiman dengan roh kudus Dan menjadi aliansi surga Karena kami percaya Pertolongan dari atas dapat kami terima saat kami menjadi sekutumu Ya Tuhan Ajar kami roh kudus Untuk selalu memiliki kerinduan membangun keintiman dengan Engkau Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Membangun persekutuan intim dengan roh kudus Menjadikan kita sekutu Tuhan Selamat menikmati Terima kasih.